Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara bimbingan teknis sumber daya lahan pertanian dengan judul konservasi tanah pada budidaya pertanian di bulan. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian yang kami hormati, Narasurba, Dr. Insinyur Maswab M. Agret SC, Moderator, Dr. Rahmah Dewi Yustika, Koordinator Substansi Kerjasama dan Pendaya Gunaan Hasil Penelitian, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir di acara ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara BIMTEK Online ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmala. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pagi ini dengan susunan sebagai berikut. Pengantar dari Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Pembacaan Riwayat Hidup Narasumber, Pemaparan Materi, Diskusi, Penutupan dan Foto Bersama. Acara selanjutnya, Pengantar dari Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pendaya Gunaan Hasil Penelitian, oleh Dr. Randus Widya Adi. Kepada Bapak Dr. Randus Widya Adi, disilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada Bintek Sumberdaya Lahan seri siang ke-8 ini. Saat ini tercatat ada 260 peserta yang berasal dari peneliti lingkup badan di Bank Pertanian. Juga kami lihat ada dari Dinas Pertanian Jombang, Minahasa, kemudian ada PPL dari Pasaman, ada dari BPP Banyu Resmi, Ulu Danau, Ulu Danau, Ogan Kemarin Ulu, dari Muntok, kemudian BPP Belambang juga. Ada juga dari DPKP Sumedang, kemudian ada dari Belitung Timur, dan dari Luwuk. Selain itu juga ada dari BPTP NTB, Sulawesi Utara, dan BPTP Jambi. Selanjutnya ada dari DPA Kota Serang, kemudian dari UGM, serta Bapak Ibu yang berasal dari instansi lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang kami hormati mengawali Bintek seri ke-8 ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, karena pada hari ini kita masih dapat beraktifitas sebagaimana biasanya, sehat, lahir, dan batin, kemudian semoga seterusnya demikian. Bapak dan Ibu, Bintek seri ke-8 ini akan mengangkat isu yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai konservasi tanah pada sistem budidaya pertanian, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Maswar dengan moderator Ibu Dr. Rahmah Dewi Yustika. Beliau berdua adalah peneliti dari Balai Penelitian Tanah. Nanti Bapak Dr. Maswar akan memaparkan mengenai bagaimana fenomena perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan termasuk lingkungan pertanian, dan pengaruhnya terhadap kondisi tanah atau lahan, serta rekomendasi inovasi teknologi apa yang sebaiknya diimplementasikan pada tanah atau lahan yang telah mengalami perubahan akibat kejadian atau fenomena perubahan iklim tersebut. Saya rasa ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti presentasi dan diskusi dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira pengantar cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Widya Adi. Acara selanjutnya, pembacaan riwayat hidup narasumber dan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Rahma Dui Yustika. Kepada Ibu Dr. Rahma Dui Yustika, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan BIMTEK yang dilaksanakan oleh BBSJLP. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan ini saya melihat bahwa saya senang sekali dengan antuisme dari Bapak dan Ibu. saya lihat terdapat sekitar 285 peserta yang berasal dari berbagai instansi seperti Dinas Pertanian, DKP III, Politeknik, Universitas, BPTP, dan yang lainnya. Dan juga instansi tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Ujung Aceh, kemudian Padang, Sumsel, Lampung, Jatim, NTB, Sulsel, dan daerah lainnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini tema BIMTEK berjudul Konservasi Tanah pada Budidaya Pertanian. Tema ini sangat menarik karena memberikan informasi mengenai perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap konservasi tanah. Dan kemudian bagaimana agar tanah dapat terjaga dengan baik agar dapat terhindar dari kemunduran sifat fisik tanah atau degradesi tanah akibat adanya erosi. Selain itu, pada tema BIMTEK kali ini akan dibahas mengenai praktek manajemen lahan apa saja yang dapat diterapkan pada Budidaya Pertanian agar erosi tanah dapat diminimalisir. Tentunya penerapan konservasi tanah ini untuk mendukung agar tanah ataupun lahan dapat berfungsi dengan baik dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan biodata narasumber BIMTEK kali ini. Narasumber kita kali ini yaitu Bapak Dokter Insinyur Mahu Master Agriculture of Science. Beliau merupakan peneliti di Balai Tanah. Beliau tergabung dalam kelompok peneliti fisika dan konservasi tanah dan kebetulan dia merupakan ketua KELTI dari fisika dan konservasi tanah. Alamat kantor yaitu di Jalan Tentara Pelajar Cimanggu Bogor dan riwayat pendidikan beliau yaitu S1 dari Ilmu Tanah Universitas Andalas, Padang. S2-nya yaitu dari Soy Physics and Conservation di Universiti Putra Malaysia, di Malaysia. Kemudian S3 beliau yaitu di Ilmu Tanah IPB dengan bidang spesialisasi cadangan dan kehilangan karbon pada lahan gambut. Riwayat pekerjaan beliau yaitu pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 tergabung dalam penelitian terapan sistem daerah aliran sungai kawasan perbukitan kritis Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 beliau tergabung dalam kegiatan penelitian Rehabilitation of Lockover Forest di Pasoh Forest Reserve Malaysia. Pada tahun 2001 hingga 2004 tergabung dalam penelitian Alternative Source and Burn yang merupakan kerjasama antara Ikraf dan dengan Pusudbang Tanah. Pada tahun 2004 sampai dengan 2006 beliau tergabung dalam penelitian Multifungsi Pertanian kemudian 2006 sampai dengan 2010 yaitu terlibat dalam penelitian cadangan dan kehilangan karbon dari lahan gambut. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan 2014 beliau bergabung dalam kegiatan Rehalu II Red Alert ICCTF yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2011 hingga kini beliau merupakan tim ahli BAPENAS terkait rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang beliau merupakan anggota dari tim panel metodologi inventarisasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca Kementerian Lingkungan Hidup. 2011 sampai dengan saat ini beliau merupakan anggota tim pakar perubahan iklim Kementerian Pertanian. Jadi beliau juga sudah banyak menghasilkan publikasi dan kepakaran beliau merupakan pengelolaan lahan air dan iklim ya Pak ya kalau tidak salah. Baiklah untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada narasumber Pak Maswar untuk memulai Bing Tech ini silakan Pak Maswar. Oke terima kasih moderator telah memberikan waktunya kepada kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Untuk tidak memperpanjang waktu karena telah disampaikan atau didahului pemberhendahuluannya oleh moderator mungkin saya akan langsung masuk ke materi saja mohon maaf saya akan langsung screen ya Pak dari saya saja ini share ini ya Terima kasih. 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 Ini bisa Bapak lihat di website yang tertera di bawah ini tentang bagaimana perkembangan penduduk dunia ke depannya. Ini tanda-tanda telah terjadi perubahan iklim. Kita dapat lihat saat ini adanya suhu rata-rata bumi yang semakin meningkat. Namun, bukan itu saja yang kita lihat. Gejala-gejala-gejala nyata yang kita lihat pada saat ini, misalnya kekeringan semakin sering, iklim semakin panas, terjadinya perubahan pola hujan dalam salju misalnya, mencairnya es di kutub, mencairnya es di permukaan tanah, dan terjadinya peningkatan kemasamaan air laut, semakin panasnya air laut dan meningkatnya permukaan laut. Yang menyebabkan banyak laluan yang di pinggir sepanjang pantai terkena. Ini kita bisa lihat, penyebabnya adalah semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang terjadi pada saat ini, khususnya tiga dekade terakhir, itu semakin meningkat. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan pada tahun sekitar 2100 akan terjadi kenaikan suhu rata-rata di global ini sekitar 2%. Hal ini akan mengkhawatirkan bagi kita, khususnya di sektor pertanian. Dan dampaknya bisa kita lihat, yaitu misalnya suhu darah yang sementara tinggi meningkatkan serangan hama penyakit dan penurunan daya adaptasi tanaman. Kenaikan muka air laut dan intrusi air asin ke dataran pantai misalnya, menyebabkan salinitas. Hal ini kita bisa lihat atau buktikan saat ini dengan banyaknya lahan-lahan sawah kita di pantura yang terintrusi air laut yang mengalami salinitas saat ini. Pengaruh lainnya dari perubahan iklim terhadap sektor pertanian adalah pada sistem pertanian yang tidak ada irigasi misalnya, ada terjadi potensi penurunan karena ada dampak dari perubahan iklim. Dilaporkan dari beberapa penelitian bahwa setiap kenaikan suhu sekitar 1 derja celcius itu berpotensi menurunkan hasil. Seperti untuk padi dapat menurunkan gabah sekitar 10% dari kondisi sebelumnya. Hal ini terjadi tidak hanya karena adanya panas atau cekaman panas, tetapi juga interaksi dari kekeringan. Ada suhu yang tinggi dan terjadi kekeringan itu menyebabkan produktivitas menurun. Kita kembali dengan lihat bagaimana kondisi sebaran sumber daya lahan kita di Indonesia. Sebagai informasi bahwa dataran Indonesia itu ada sekitar 191,1 juta hektare. Itu terdiri dari lahan basah sekitar 36 juta hektare. Ini termasuk gambut dan gamban tanah-tanah rawa. Kemudian lahan kering ada sekitar 144,5 juta hektare. Yang lainnya adalah misalnya bekas tambang, ada bekotan, dan lain-lainnya. Hal ini terlihat jelas bahwa lahan kita adalah, daratan kita itu didonominasi oleh lahan kering. Lahan kering, faktor alamiah yang terjadi atau yang ada di kondisi kita saat ini, itu dari total daratan Indonesia yang bercurah hujan, lebih dari 3.500 mm per tahun ada sekitar 23,1 persen. Kemudian yang sekitar 2.000 sampai 3.500 mm curah hujannya per tahun ada sekitar 59,7 persen dari lahan kitanya. Sedangkan yang kurang dari 2.000 mm curah hujannya ada sekitar hanya 17,2 persen. Sementara kondisi lahannya, khususnya lahan kita, lahan kering, 70 persen itu adalah berlereng, lebih dari 30 persen. Ini menyebabkan lahan-lahan tersebut mudah ter-erosi, erosinya sangat tinggi. Jadi dari kondisi alamiah, lahan-lahan kita, khususnya alam pertanian di Indonesia, itu rentan sekali untuk terjadi erosi di sana. Nah, permasalahannya adalah erosi pada lahan-lahan pertanian itu terjadi sekitar pada lahan yang kemiringan 3 sampai 15 persen tersebut, sekitar 98 sampai 400 lebih ton per hektare per tahun erosinya. Sementara implementasi konservasi tanah dan air sangat kurang atau lemah sekali diimplementasikan oleh petani-petani kita di Lapa Anam. Akibatnya apa? Terjadi sedimentasi meningkat, kemudian terjadi penurunan kualitas lingkungan. Ya, penyebab degradasi tanah yang kita lihat di Indonesia adalah hilangnya atau terkikisnya lapisan tanah subur, itu tidak menyebabkan tidak hanya kerusakan pada tempat itu terjadinya erosi, namun juga dapat menyebabkan kerusakan pada dihidai lahilir, seperti pada saluran-saluran irigasi, waduk-waduk, atau mungkin juga ke danau. Hal ini lainnya. Ya, pentingnya dilakukan penyelamatan lingkungan mobil khusus untuk areal-areal budidaya kita yang ada di sini. Ini erosi pada alahan pertanian kita, ini terjadi sangat besar sekali, ini contohnya. Dan kemudian ini juga salah satu perjadian erosi pada alahan budidaya kita. Kalau kita tidak terapkan teknik atau aplikasi konservasi tanah dan air, ini akan menyebabkan banyaknya sedimen atau hasil-hasil erosi yang akan hanyut ke hilir. Apa sebenarnya penyebab dari erosi tanah itu? Penyebab diantaranya adalah perubahan tutupan lahan. Ini terjadi karena terjadinya perdemangan-perdemangan hutan secara lariar atau terjadinya kebakaran lahan. Jadi lahan itu menjadi gundul. Kemudian pengolahan tanah yang kurang tepat, itu juga bisa menyebabkan besarnya erosi. Kemudian curah hujan yang tinggi diikuti aliran permukaan yang besar, itu menyebabkan erosi juga semakin besar. Kemudian juga pengaruh iklim ekstrim. Misalnya waktu dulu itu curah hujan 3.500 itu hampir merata sepanjang tahun, tapi kondisi belakangan ini curah hujan sebarang itu terfokus pada beberapa bulan. Jadi menyebabkan tingkat atau erosofitas dari curah hujan tersebut semakin tinggi. Itu yang menyebabkan terjadinya erosi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu adalah konservasi tanah dan air. Jadi prinsip atau konservasi tanah dan air di dalam hal ini merupakan penerapan konservasi tanah yang tidak hanya ditujukan untuk mengendirikan erosi, tetapi juga untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tanah yang telah terdedegradasi. Ini arah atau tujuan dari kita melaksanakan, mengimplementasikan konservasi tanah sana. Konservasi tanah dan air itu sendiri menurut definisi adalah konservasi tanah dalam arti luas adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sama dengan kita, kalau kemampuan kita mengangkat barang misalnya 50 kg, jangan dipaksakan 70 lebih misalnya. Begitu juga terhadap lahan. Kalau kemampuannya untuk bisa berproduksi atau tertentu, itu kita tidak paksakan untuk bisa dibudaya dengan maksimal misalnya. Kemudian konservasi tanah adalah secara lebih spesifik itu mencegah kerusakan tanah dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Sedangkan konservasi air adalah mengefisienkan penggunaan air yang jatuh ke mukaan tanah, kemudian mengatur waktu alirannya sehingga tidak terjadi banjir atau kelangkaan air pada musim kemarau. Ini arahan yang kita rekomendasikan atau anjurkan untuk lahan-lahan budidaya yang berlereng, yaitu ketingkatan tindakan konservasi tanah dan air. Itu yang kita bahas pada siang hari ini. Yang dimana prinsip dari konservasi tanah dan air itu sendiri adalah mencegah atau memenelisip terjadinya erosi akibat alir pemukaan dan masuknya sedimen ke badan air seperti sungai, saluran indikasi, waduk, dan danau. Sementara tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk menerapkan konservasi tanah pada sebidang lahan kita atau kawasan. Pertama kali kita harus memetakan atau memprediksi potensi erosi atau lensor dari lahan atau kawasan tersebut. Kemudian kita tetapkan kelas kemampuan lahannya. Bagaimana mampu, misalnya bisa dibudidayakan secara intensif atau harus dihutankan atau dan sebagainya. Kemudian baru kita aplikasikan teknik konservasi tanah dan air yang cocok atau sesuai untuk daerah tersebut. Prediksi erosi perlu dilakukan. Kenapa? Kita untuk mengukur langsung di lapang sangat mahal dan waktunya juga lama. Kemudian untuk mengetahui, memperkirakan potensi atau aktual erosi yang mungkin terjadi pada lahan-lahan budidaya tersebut. Kemudian untuk merencanakan implementasi konservasi tanah dan air. Itu pentingnya kita memprediksi erosi dari lahan budidaya. Ini untuk menilai kemampuan atau proteksi lahan kita tererosi. Ada rumus umum yang berlaku selama ini bagi teman-teman atau orang perencanaan, yaitu adalah erosi itu bisa diprediksi dengan mengetahui bagaimana sifat tanahnya itu. Ini ada K, sifat tanah, erodibilitasnya. Kemudian berapa potensi hujan yang di sana terjadi, curah hujan. Di sini dilambangkan dengan air. Kemudian diketahui berapa panjang leren lahan kita. Dan kemudian kemiringan dari lahan. Kemudian nilai dari tanaman yang akan digudadayakan. Misalnya sayuran atau tanaman perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian P. P adalah faktor pengelolaan atau konservasi mekanik yang bisa kita terakam. Misalnya teras atau guludan dan lain sebagainya. Ada juga kita bisa memproduksi potensi erosi yang terjadi pada suatu konten. Kita bisa dengan membuat stick atau tongkat yang kita tancapkan pada beberapa titik pada lahan kita. Untuk satu periode musim hujan misalnya. Itu bisa kita lihat berapa penurunan dari permukaan tanah kita selama terjadinya musim hujan. Ini dapat kita prediksi berapa potensi erosi dari lahan kita tersebut. Jadi dari sana, dari kita mengetahui tingkat bahaya erosi ini dirjen revisasi dan revisasi lahan melalui peraturan nomor 41 tahun 1998 itu membuatkan kriteria-kriteria kondisi lahan terkait dengan erosi yang terjadi. Sebagai contoh di sini, pada lahan dengan kedalaman solum tanahnya lebih dari 90 cm, ini kita anggap dalam, kalau erosinya kecil dari 15 ton per hektare bertahun itu kita anggap sebagai kriteriakan sangat rendah. Atau sebaliknya, pada lahan-lahan yang tanahnya dangkal misalnya kurang dari 30 cm, kalau erosinya, misalnya kurang dari 15 ton per hektare bertahun itu sudah tergolong besar. Apalagi lebih dari 480, itu sudah sangat besar sekali. Itu kira-kira untuk menentukan tingkat bahaya erosi pada suatu areal atau kawasan. Dari hasil tertibut, kita bisa mengelompokkan kelas kemampuan lahan kita. Sebagai contoh, kalau kita kelas 1, itu apapun aktivitas budidaya bisa kita laksanakan. Misalnya dijadikan cagar alam, boleh. Dijadikan garapan intensif, yang sangat intensif juga boleh. Atau juga misalnya untuk pengembalaan juga boleh. Namun, kalau dia sudah termasuk kelas 6-8 misalnya, itu hanya terbatas. Penggunaannya bisa terbatas. Dari secara umum, dari hasil kemampuan lahan itu, kita bisa melihat di sini bagaimana kombinasi tanaman pada suatu hamparan. Sebagai contoh, pada kemiringan lahan yang 15%, itu tanaman tahunannya bisa kita gunakan 25%. Tanaman budidaya semusim, itu bisa 75%. Sebaliknya, pada kemiringan lebih dari 45%, itu sudah diarahkan semuanya tanaman tahunan atau dihutankan. Itu kira-kira rambu-rambu yang perlu kita pahami untuk mengelola atau melakukan budidaya pada satu hamparan lahan. Ini bagaimana aplikasi konservasi tanah yang memungkinkan kita laksanakan. Ini misalnya dari lahan tadi, kalau kita sudah melihat bisa dibudidayakan misalnya, kita lihat lagi. Kedalaman tanahnya misalnya lebih dari 90 cm, potensi erosinya kurang, itu bisa kita gunakan telas pangku atau telas gulut, pada kemiringan 15% dan lain-lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian, konservasi tanah mekanik atau metode mekanik yang bisa kita budidayakan atau implementasikan pada budidaya pertanian pada lahan yang berlering, diantaranya adalah metode konservasi menggunakan teras, teras bangku misalnya, yaitu metode konservasi tanah mekanis, yang disebut juga sipil teknis, supaya untuk menciptakan fisik lahan atau merekarisasi bidang olah, sehingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah dan air. Maksudnya di sini, kalau kita buat teras yang tadinya lahan ini berlering seperti ini, dengan dibuat teras-teras adalah lahan yang datar. Jadi kecepatan air yang lalu pada lahan menjadi berkurang. Jadi erosinya bisa berkurang. Ini contohnya penggunaan teras bangku. Ini teras bangku juga bisa kita kombinasikan dengan ini vegetatif misalnya pada bibir terasnya, kita tanaman rumput pakan ternak misalnya, atau pada lahan-lahan yang banyak batu-batu seperti di daerah-daerah Kars, Gunung Kidul misalnya, atau di Lombok, di Sumbawa sana. Itu teras kita terkuat dengan batu-batu. Kemudian di samping itu juga kita lengkapi dengan saluran pembuangan air dan terjunan-terjunan bangunan terjunan air untuk memperlambat laju dari aliran air yang ada di saluran pembuangan air tersebut. Ini contoh bagaimana penampang dari teras bangku. Terasnya kita buat miring ke dalam misalnya, ada tampingannya yang nanti bisa kita tanamai rumput penguat teras. Kemudian ada saluran pembuangnya di sini. Ini kebutuhan biaya bisa kita lihat di sini. Sebagai contoh saja, pada interval konturnya atau terasnya sekitar setengah meter, itu kemiringan tanah asalnya sekitar 1-20%. Panjang bidang olah bisa 2-4 meter, itu biayanya sekitar 458 hari orang kerja. Itu kira-kira gambaran untuk membangun bangunan konservasi teras bangku pada satu hamparan lahan. Kemudian juga kita bisa mengaplikasikan bedengan searah dengan kontur. Bedengan itu adalah bidang olah untuk tanaman pada lahan yang berlering yang belum kita buat teras, itu kita bisa membuat bedengan-bedengan itu searah dengan kontur. Biasanya banyak di tanaman-tanaman hortikultura sayuran. Ini apabila bedengan tersebut dibuat dengan menghentukkan kaedah konservasi tanah, yaitu memotong lereng atau istilahnya searah dengan kontur, itu di samping dia bisa berfungsi untuk bedengan atau tempat budidaya, juga bisa menekan laju aliran permukaan dan juga mencegah erosi. Itu kira-kira fungsi dari bedengan sumberan-sumberan. Kemudian kita juga bisa membuat rorak-rorak. Rorak-rorak adalah lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu, biasanya sekitar lebarnya 1 meter, panjangnya 2 atau sampai 2,5. Itu dengan kedalaman 60 sampai 80 cm. Itu bisa kita implementasikan di lahan budidaya kita. yang berfungsi untuk menjebak aliran permukaan, laju aliran permukaan, dan meresapkannya ke dalam tanah. Jadi bisa dia simpan di sini, di lubang-lubang ini, kemudian dengan filtrasi air masuk ke dalam tanah. Jadi memperlambat ini, di lajuran permukaan. Ini juga nanti sedimen yang tertampung di sini, bisa kita kembalikan ke lahan, termasuk juga sampah-sampah yang masuk, bahan organik. Ini sebagai contoh, ini rorak yang kita bangun di lahan muanin. Ini bisa menampung air. Ini juga terlihat di sini, mengindikasikan kondisi tanah kita. Ini contoh saya ambil di Sumatera Utara. dengan batas hujan setelah 13 jam hujan berhenti, air di rorak ini masih menampung. Ini indikasinya apa? Ini indikasinya infiltrasi tanah kita ini sangat lambat. Jadi kalau terjadi hujan, itu sebagian besar dari air hujan itu hanyut di permukaan yang membawa tanah-tanah tererosi ke hilirnya. Ini sebagai contoh. Kemudian, kita bisa juga membuat saluran buntu. Saluran buntu dibuat dengan lebar sekitar 50 cm, kedalaman sekitar 50-50 cm. Di bagian bawah dari ini lahan budidaya kita. Di bagian bawah lerengnya maksudnya. Jadi sepanjang itu kita buat saluran, tapi buntu, airnya tidak ini. Airnya hanya di sini. Misalnya kita buat pasang paralon yang 4 in untuk mengalirkan air keluar. Jadi air yang lain bisa tergenang di sini, termasuk juga sedimen-sedimen yang dibawa dari lahan budidaya kita. Bisa tertampung di sini. Itu bisa menekan laju aliran permukaan dan juga erosi tanah. Ini kita lihat di sini. Ini saluran buntu yang kami coba buat di lahan budidaya food estate di Sumatera Utara. Ini dua bulan saja terjadi hujan. Dari waktu itu, bulan Oktober sampai dengan November, itu si saluran buntu ini sudah penuh. Ini mengindikasikan betapa besarnya erosi yang terjadi dari lahan budidaya kita ini. Ini coba lihat. Ini awalnya begini, dalam begini. Kemudian setelah dua bulan, erosi tertampung di sini. Jadi ini, kalau ini sudah penuh, ini lahan ini, tanahnya relatif subur. Ini bisa kita kembalikan lagi ke lahan budidaya kita. Jadi dia tidak hilang hanya ke hilir, atau ke sungai, masuk ke danau misalnya, atau waduk-waduk. Itu fungsi dari saluran buntu. Ada juga kita membuat saluran-saluran pembuangan air. Jadi sudah tidak bisa ditampung dari saluran buntu, dari rorak, air terpaksa kita ini alirkan. Tapi yang airnya yang sudah tidak mengandung sedimen, atau sedimennya sudah kita tangkap di saluran buntu, dan di rorak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknik konservasi vegetatif, itu artinya menggunakan tanaman sebagai konservasi tanah dan air. Itu bisa sistem pertanaman lorong misalnya, ini lereng yang dari ini, misalnya jarak-jarak 7 meter atau 6 meter, kita buat strip-strip. Pagar atau strip rumput. Di laba antara strip atau tanaman lorong inilah kita tanam budidaya tanaman semusim. Kemudian strip rumput. Jika kita gunakan, juga dapat berfungsi menekan laju aliran permukaan, dan juga erosi yang terjadi di lahan budidaya kita. Kemudian juga penanaman searah kontur, itu sudah mengikuti dengan tadi bedengan kita buat searah kontur, otomatis tanamannya juga akan mengikuti searah kontur. Kemudian ada juga sistem agroforesteri. Jadi menanam beberapa macam atau seterata tanaman pada satu bidang budidaya kita. Bisa biasanya tanaman pangan dengan tanaman tahunan atau tanam buah-buahan. Kemudian juga penutup tanah. Ini biasanya digunakan di kebun-kebun. Misalnya ini contohnya kebun kopi, kebun lada. Di bawahnya kita tanam tanaman penutup tanah sejenis kacang-kacangan. Misalnya aricis pintu'i. Dan juga mulsa. Mulsa bisa kita gunakan. Mulsa plastik misalnya. Dan mulsa dari sisa tanaman. Mulsa di samping berfungsi menekan daya rusak butiran hudan yang jatuh permukaan tanah. Juga bisa menjaga kelembapan tanah dan juga mencegah pertumbuhan gulma. Dan lain-lainnya. Kalau mulsa dari sisa tanaman, itu bisa berkontribusi sebagai bahan organik untuk tanah tersebut. Ini sebagai contoh. Perlakuan yang dicobakan untuk mulsa. Misalnya ada tanpa mulsa. Ini terhadap tanaman cabai misalnya. Kalau mulsa jerami. lima ton per hektare misalnya. Itu bisa meningkatkan hasil sekitar berapa persen ini dibandingkan tanpa mulsa. Itu kira-kira. Dan juga mulsa bisa menghemat permukaan air. Karena bisa mencegah, memperlambat proses penguapan dari permukaan tanah. Kemudian, khusus untuk di lahan kering, iklim kering misalnya, yang curah hujannya hanya sekitar 3-4 bulan, satu tahun, itu masalah yang banyak kita temukan adalah krisis air. Jadi, lengas air. Jadi, kita arahkan untuk lahan kering, iklim kering misalnya. Di samping teknik konservasi mekanik dan vegetatif. Ini ada namanya istilahnya tabatan watu dan kobekelo yang dilengkapi dengan tanaman rumput atau strip rumput pakan ternak. Di samping itu, kita untuk menjaga kelembapan tanah, untuk hemat air misalnya, kita bisa menggunakan biochar atau hidrogel dan lain-lainnya, bahan organik atau pupuk kandang untuk menjaga kelengasan dari tanah. Kemudian, ini secara kimia WIMI bisa juga kita gunakan dengan menggunakan beberapa zat kimia untuk disemprorkan keadaan permukaan lahan, misalnya bitumen, itu bisa menguatkan agregat dari tanah. Bisa menekan daya rusak dari putiran hujan yang jatuh ke mukaan tanah. Ini beberapa macam, bisa kita lihat di sini, apa yang bisa kita gunakan sebagai penguat permukaan tanah dari pukulan butir-butiran hujan. Ini kemudian, kita perlu juga pengelolaan bahan organik atau pembenah tanah pada lahan budidaya kita sederbun. Pengelolaan bahan organik ini prinsipnya adalah menggunakan bahan organik yang baik dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, itu menjaga agar keadaan organik dalam tanah seimbang dengan kebutuhan tanaman. Ini yang terjadi saat ini, kecendungan dari data-data pengamatan kita, kandungan bahan organik dari lahan-lahan pertanian kita semakin tahun, semakin waktu, semakin meningkat. Hal ini kenapa? Karena umumnya kita di Daltropik ini, proses dekomposisi dari bahan organik itu lebih cepat daripada penumpukannya. Jadi akibatnya terjadi penurunan atau pengurasan bahan organik setiap kali kita membudayakan pada lahan kita tersebut. Apalagi kita tidak mengembalikan atau menambahkan bahan organik pada lahan budidaya untuk setiap kali musim tanah misalnya. Itu kira-kira yang perlu kita menjaga kondisi kandungan bahan organik tanah. Kita tahu bahwa bahan organik dalam tanah itu sangat penting sekali. Sebagai contoh, satu kilogram misalnya bahan organik itu dia bisa memegang air sampai 10 sampai 13 kali beratnya sendiri. Misalnya kalau beratnya satu kilo, dia bisa memegang 10 sampai 13 liter air. Kalau bahan organik tidak ada, otomatis lahan kita, apalagi di lahan kering, iklim kering, itu akan cepat kehilangan air. Dia di samping sebagai pupuk, sisa panen misalnya, dia bisa menyumbangkan sumber organik ini, bisa menghasilkan HRAP, S, CA, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, karena bahan organik adalah sumber dari mikrobiologi tanah untuk beraktifitas. Kemudian juga bisa mengefisiakan pupuk. Karena sebagaimana kita tahu, pemupukan akan efisien kalau pupuk itu diikat oleh koloid. Jadi kalau tanah kita tidak mengandung koloid, pupuk yang akan kita berikan otomatis banyak yang hilang. Koloid itu terdiri dari, ya adalah ada koloid organik dan koloid ini, koloid liat. Jadi kalau tanah kita tidak ada mengandung liat misalnya, dan tidak kita tambahkan bahan organik, itu pupuk yang kita berikan bisa hilang hanyut atau licing ke dalam profil tanah. Kemudian juga menyimpan air. Jadi itulah kira-kira yang bagaimana fungsi dari bahan organik pada sistem pertanian kita ini. Kemudian, pembenah tanah, pembenah tanah juga penting untuk meningkatkan, misalnya, kemampuan tanah memegang air, kemampuan memegang hara, menggemburkan tanah, dan mengurangi kemasan tanah, dan lain-lain. Itu fungsi dari bahannya. Salah satu bahannya yang umum yang mulai banyak digunakan akhir-akhir ini adalah biocar. Biochar itu bisa berfungsi meningkatkan pH tanah, kemudian meningkatkan kapasitas menahan air, pretentensi hara, meningkatkan karbon tanah. Karena biocar ini adalah bahan organik yang H dan O-nya sudah hilang, tinggal mengandung C, karbon. Ini kira-kira apa itu biocar. Kita dikenal sebagai arang, tapi tidak selalu identik bahwa biocar itu arang. Serupa, tapi tidak sama. Kalau biocar, atau bioarang, arang itu adalah sisa dari pembakaran bahan organik yang hampir sempurna. Pembakaran sempurna. Sedangkan biocar adalah pembakaran yang minimum oksigen, tanpa oksigen misalnya. Jadi karbonnya lebih banyak dan lebih kalau diaplikasikan ke tanam-tanam, dia bisa bertahan ratusan, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau arang, itu lebih banyak kadar abunya, lebih banyak kalau kita dibandingkan dengan biocar. Itu bahan-bahan bakur, baku yang bisa kita gunakan sebagai biocar di sekitar lahan budidaya kita itu bisa ada sekampadi, ada kulit buah kakao, tongkol jagung, bisa dengan tandan kosong sawit, ranting kayu, dan sabut kelapa sawit, tempurung kelapa, batang ubi kayu misalnya. Banyak lagi bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat biocar ini. Ini kita bisa contoh-contoh aplikasi berseberapa budidaya misalnya padi, jagung, cabai, dan lain-lain. Bahkan tanaman tahunan dan tanaman seuran. Kemudian kita juga untuk lahan-lahan budidaya itu sangat dianjurkan sekali itu menerapkan integrasinya dengan ternak. Di sini bagaimana sistem kita lihat? Jadi si ternak kalau kita budidayakan pada sistem pertanian budidaya kita untuk pakannya kita bisa gunakan hasil dari sisa-sisa tanaman kemudian. Kemudian kohe atau kotoren dari si hewan ini bisa kita jadikan kompos atau kita jadikan biogas. Biogas ini ada sebagian kita jadikan energi sisa dari yang menjadi energi bisa kita kembalikan dalam bentuk selat atau seleri kita kembalikan ke lahan sebagai pupuk organik. Dia bersiklus. Jadi prinsipnya adalah carbon efficient farming atau minimum zero waste. Tidak ada sisa lagi dari lahan itu yang terbuang. Itu kira-kira prinsip dari pengelolaan karbon di lahan budidaya kita. Jadi prinsip carbon efficient farming itu adalah integrasi tanaman ternak kemudian siklus bahan organiknya zero waste atau tidak ada limbah. Kemudian mengintegrasikan seluruh komponen pertanian baik secara hodidensal maupun vertikal sehingga tidak ada limbah usaha tani yang terbuang. Ini saya kira-kira saya rasa itu kira-kira untuk bahan diskusi yang bisa kami sampaikan. kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Maswar atas paparannya. Cukup efektif ya Pak. Jadi dua menit lagi jam 10 jadi sudah mendekati. Semoga Bapak dan Ibu peserta BIMTEK dapat menyerap informasi presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Maswar. tadi saya mencatat bahwa Pak Maswar memaparkan mengenai tantangan global terkait dengan konservasi tanah dan air yang yaitu bahwa pada tahun 2050 penduduk dunia akan mencapai 2,4 miliar yang mana bertambah menjadi 2,4 miliar yang mana akan menjadi ya dari kondisi sekarang jadi akan bertambah menjadi 2,4 miliar yang mana ini akan menjadi tekanan terhadap sistem pertanian dan juga terdapat pengaruh adanya perubahan iklim yang dapat mengancam pencapaian ketahanan pangan selain itu juga Pak Maswar juga menguraikan mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian yaitu curah hujan yang semakin meningkat dan juga musim kemarau yang semakin panjang kemudian adanya juga suhu udara yang semakin meningkat yang dapat menyebabkan peningkatan adanya hama dan penyakit tanaman selain itu terdapat adanya potensi penurunan hasil untuk setiap kenaikan 1 derajat celcius selain itu juga diuraikan mengenai penyebab terjadinya erosi yaitu misalnya perubahan lahan pengelolaan tanah yang tidak tepat aliran permukaan yang tinggi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga terdapat pengaruh pengaruh perubahan iklim yang cukup ekstrim untuk itu diperlukan tindakan konservasi tanah dan air dan Pak Maswar tadi sudah menguraikan berbagai tindakan konservasi tanah dan air seperti yang secara mekanik yaitu misalnya terasering kemudian vegetatif misalnya penanaman sesuai kontur dan juga secara kimia yaitu penggunaan bitumen PVA dan lain dan lain sebagainya dan juga tidak lupa diperlukan adanya pengelolaan bahan organik ataupun pemenah tanah kemudian kita dapat berlanjut ya ke sesi berikutnya yaitu saya lihat sudah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta BIMTEK tapi mungkin apakah ada Bapak dan Ibu yang mau raise hand mau ingin menyampaikan secara langsung tidak ada ya jadi mungkin kita lihat di link 3 ya di link 3 ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Maswar ya yang pertama yaitu dari Bapak Nufrianto Giyar Pangidung dari Universitas Brawijaya pertanyaan pertama dari Bapak Nufrianto yaitu bagaimana cara untuk meminimalisir biaya konservasi tanah dan air karena sepengetahuan saya bahwa banyak petani tidak mau karena biaya mahal terutama di daerah Malang Batu gitu ya karena mahal ya Pak kemudian yang kedua dari pertanyaan dari Bapak Nufrianto bagaimana skema perawatan yang dapat dilakukan agar teknik konservasi dalam KTA dapat bertahan lama dan berkelanjutan silahkan Pak Maswar oke terima kasih untuk penanyaan pertama bagaimana biaya meminimalisir biaya konservasi ya memang pengalaman untuk teknik aplikasi konservasi tanah dan air memang biayanya sangat besar khusus itu yang terkait dengan yang mekanik ya untuk meminimalisir biaya biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengaktifkan kelompok atau petaninya sendiri jadi dengan sistem gotoroyong misalnya tapi harus itu kita ini kan kita berikan pemahaman yang komprehensif kepada petani karena kalau petani menerapkan sesuatu teknologi tidak ada reward yang bisa diambil diharapkan dari teknologi tersebut itu otomatis ini sekaligus dengan pertanyaan kedua ini teknologi itu tidak akan sustainable sebagai contoh dulu kami di Yogyakarta pada proyek bangun desa dua Yogyakarta project itu kita mengaplikasikan contohnya di Silopamioro Bantul itu rumput vertifer pada lahan budidaya itu sangat efektif sekali menekan erosi bagaimana masalahnya begini si petani tidak bisa mengharapkan hasil sebagai contoh daun dari vertifer itu sendiri tidak bisa dimakan oleh ternak akibatnya apa si ini si vertifer dicabut yang sudah stabil stabil di lahan itu dicabut itu jadi itu sebenarnya harus menurut saya harus terintegrasi istilahnya antara pemerintah dan petani atau juga masyarakat dulu kami pernah studi tentang multifungsi pertanian bagaimana orang hulu itu bisa menerapkan teknik konservasi tanah dan air dengan dibantu oleh penerima hasil misalnya dengan tidak terjadinya banjir di hilir atau air yang mengalir ke hilir lebih bersih si petani bisa mendapatkan hasil atau ada kontribusi dari masyarakat hilir istilahnya ada namanya willingness to pay dan willingness to upset jadi si petani bisa dihulu melakukan di hilir bisa mengkontribusi itu bisa misalnya difasilitasi oleh pemerintah atau instansi instansi yang terkait yang lainnya misalnya pembebasan pajak pada untuk petani di hilir di hulu kalau dia mau itu kira-kira dan yang lainnya sekema perawatan konservasi ya mau tidak mau begitu menggiatkan ini dari kelompok kalau hanya parsial-parsial pertani atau masyarakat misalnya konservasi tanah dan air itu menurut saya nonsen kalau tidak dari satu das misalnya atau kawasan kalau hanya satu atau beberapa satu kelompok paling banyak misalnya yang lain tidak men-support itu tidak akan berlanjut ininya konservasi itu kira-kira yang bisa saya campaikan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Muhammad dari UGM ya pertanyaan dari Bapak Muhammad yaitu bagaimana peranan teknologi penginderaan jauh dan SIK sistem informasi geografi dalam pelaksanaan konservasi tanah dan air khususnya yang dilakukan oleh Bali Tanah oke terima kasih banyak Pak Muhammad kami yang pernah kami lakukan di bukan Bali Tanah Bali Tanah kami lebih besarnya lagi adalah Badan Balai Besar Lidbang Sumber Daya Lahir Pertanian atau dari Lidbang Kementerian Pertanian kami terintegrasi dari semua yang sebelum kawasan sebagai contoh misalnya di kemarin di Food Estate di Sumatera Utara Humbang Asundatan itu sebelumnya kita memetakan dari udara baik itu dari citra sotelit dan drone yang kita gunakan kita bisa menginterpretasi kondisi dari lahan tersebut disamping dilakukan survei tanah sebagai contoh di Sumatera Utara itu adalah berasal dari vulkan yang sangatnya rentan rentan sekali tererosi kemudian dari sana misalnya dari citra satelit atau dari drone kita membuat bisa kontur-kontur atau peta konturnya dan juga bisa kita membuat arah dari saluran-saluran renase atau saluran-saluran pembuangan air jadi diintegrasikan antara hasil portret misalnya portret udara kita dapat membuat peta kontur dari tanahnya kita lihat potensi erosi misalnya erodibilitas tanah kemudian kita ini kan baru kita rekomendasikan daerah ini teknik konservasi yang tepat adalah begini itu kira-kira alur kerja dari pemanfaatan citra satelit atau teknologi drone untuk membuat namanya SID sistem investigasi desain dan lebih kita detailkan lagi dengan joknis atau joklannya itu kira-kira baik terima kasih Pak Maswar kemudian kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Siti Mulyani pertanyaannya yaitu bagaimana tekniknya Pak Maswar supaya penggunaan musa dari sisa tanaman tidak mengundang tumbuhnya patogen saya tidak 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 fokus tidak mengundang di patogen tapi bisa mungkin sedikit saya gambarkan atau jawab bahwa musa musa yang kita gunakan itu adalah yang biasanya tidak dari tanaman yang sebelumnya kan kita tahu yang terkena penyakit misalnya musa yang kita gunakan juga itu sudah kering atau biasanya itu dikeringkan dan kita berikan pada permukaan lahan secara merata atau ini dan kira-kira kalau hanya itu itu saja kalau yang kita antisipasi kalau mulsa atau sisa tanaman tersebut berasal dari tanaman yang sebelumnya waktu tumbuh ada terkena penyakit itu tidak kita ini itu mungkin bisa kita jadikan kompos bisa dari ini itu kira-kira yang bisa saya mungkin selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan tapi mungkin saya gabungkan saja Pak Maswar karena ini berkaitan dengan erosi jadi ada beberapa pertanyaan mengenai erosi yang pertama yaitu namanya tidak ada ya anonimus bagaimana cara mengukur atau mengetahui kemiringan lahan yang paling mudah dan murah dilakukan oleh petani Pak Maswar kemudian pertanyaan berikutnya interpretasi yang dimaksud erosi sedang rendah sedang tinggi itu bagaimana Pak jadi maksudnya yang rendah itu rangenya berapa sedang berapa tinggi berapa itu ya mungkin ya maksud dari pertanyaan ini jadi maksudnya interpretasinya bagaimana kita menentukan rendah sedang tinggi itu kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Kurniawan erosi karena aliran permukaan berarti serapan air ke tanah yang lambat apakah penggunaan pupuk dan menanam tanaman yang tidak sesuai dengan kontur tanah memicu erosi kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Anonymous yaitu perlakuan apa yang terbaik untuk masing-masing lahan pertanian yang memiliki tingkat erosi berbeda pertanyaan pertanyaan berikutnya bagaimana step awal konservasi tanah dan bagaimana step awal itu maksudnya apa ya kurang jelas tapi mungkin penerapan konservasi itu apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penerapan atau aplikasi konservasi tanah pada lahan pertanian silahkan Pak Maso ada beberapa pertanyaan oke terima kasih saya coba menjawab ini bagaimana cara mengukur kemiringan lahan oleh petani ini bisa kalau menggunakan biasanya kita menggunakan apne level berapa kemiringan lahan atau kalau ini di lapangan kalau petani tidak punya alat-alat tersebut mungkin kita bisa ini melihat dengan membandingkan misalnya ada temannya di bawah dia teman di atas melihat ke kepala sama-sama mata di temannya kemudian diperkirakan berapa jarak dari sananya itu dari temannya ke teman yang satu lagi itu kita bisa diperkirakan menggunakan rumus-rumus sederhana mungkin kalau dia anaknya ada SMP dengan dalil Pitagoras kita bisa mengukur berkah kemiringan misalnya itu secara yang persen misalnya itu kira-kira yang ininya atau secara umum aja udah ini kalau kita melihat terjal anggaplah terjal itu udah 100% ininya kemiringan kita turun-turunkan kalau ini agak landai itu kira-kira bisa di lapangan kemudian interpretasi erosi rendah sedang dan tinggi ini bermacam-macam tadi udah kita coba jelaskan erosi itu ininya harus sebenarnya kalau secara ininya kita tetapkan dulu lahan tersebut TSL tolerable soil loss jadi berapa erosi yang diperbolehkan pada suatu hamparan lahan itu itu tergantung dari ketebalan tanahnya tadi dijelaskan misalnya kalau ketebalannya lebih dari 90 cm itu tanah dalam itu pada erosi sekitar tadi berapa 200 atau berapa di ininya masih kita anggap sedang misalnya kalau tanahnya dangkal dangkal itu 30 cm misalnya kalau terjadi erosi misalnya 1 mili aja itu udah kategori kategori tinggi atau sangat tinggi karena untuk kita ketahui pembentukan 1 cm tanah itu secara alami itu memakan waktu sekitar 300 tahun coba bayangkan kalau 1 mili aja hilang 1 kali kejadian hujan itu berarti 10 bulan udah hilang 1 cm itu gambarannya tinggi sedang dan rendah jadi tergantung dengan kondisi tanah itu sendiri ketebalanannya ada jenis tanahnya pasir atau ada ini sekalian itu kira-kira untuk menentukan erosi tinggi rendah dan sedang untuk bahkan berbeda ini pupuk pemicu erosi yang sebelumnya arahnya sebelumnya ini ini pertanyaan erosi karena air yang tupan berarti serapan air terpanan yang ramai bisa itu pertanyaannya tidak dengan pupuk dan memang tanamannya tidak sesuai dengan peruntuk tanam atau erosi oh iya iya tadi terlihat dari slide yang kita ajukan itu kita lihat di rora yang kita bangun itu tertampung air setelah 13 jam misalnya airnya masih ini masih tergenang baru turun sedikit itu menandakan infiltrasi masuk air masuk ke dalam tanah itu lambat lambat jadi kalau terjadi hujan besar itu sebagian besar dari hujan itu menjadi run off run off yang menyebabkan mengambahkan hanyut seperti kalau di darah vulkan itu kan banyaknya abu bahan organik sedikit dan ini lihat juga tidak ada waktu terjadi hujan itu langsung hilang banyak yang terjadi erosi yang kaitan dengan pupuk jadi kalau kita memupuk sama tinggi atau rendah itu sebagian itu juga hanyut hanyut ke hilir akibatnya apa terjadi dampak di hilir itu ada eurifikasi atau apa pengkayaan hara di badan-badan sungai jadi tidak tidak ada sebenarnya hubungan memukuk banyak erosinya besar tidak 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 ada perlakuan terbaik untuk lahan pertandingan yang berbeda itu tadi prinsip dari konservasi tanah dan itu adalah menempatkan sebidang tanah sesuai dengan kemampuannya jadi kalau tanah ini kemampuannya segini tadi kita kelompokkan hanya untuk bisa dihutankan kalau ini bisa di tanaman intensif dan itu itu yang menentukan jadi tidak sama untuk masing-masing areal itu tadi kita bisa lihat dari perkiraan kemampuan lahan yang kita ininya misalnya lahan kita dengan kemiringan segini bahan organiknya kurang misalnya ini kedalaman tanah begini itu potensi erosinya berapa jadi kita tidak tidak perlu misalnya kalau dia dangkal kita tidak bisa membuat teras bangku kita bisa membuat teras gulut dan lain sebagainya jadi itu aplikasi konservasi tanah dan air itu tergantung dari juga kondisi lahannya lebih khusus itu dan ketebalan dari tanahnya itu sendiri kemudian setiap awal penetap tadi juga sama kita lihat kondisi lahan kita bagaimana bisa dibuat teras atau tidak atau cukup dengan strip rumput atau alley cropping itu bisa kita melihat kondisinya dan juga tergantung nanti tanaman yang akan kita budidayakan itu kira-kira pertanyaan berikutnya praktek konservasi tanah dan air ini masih sering diabaikan oleh masyarakat kenyataannya di lapangan banyak usaha pertanian dan perkebunan dilakukan pada kondisi medan yang tidak tidak apa ya ini yang tidak disarankan tidak disarankan bagaimana cara menikapinya kemudian pertanyaan berikutnya juga ya Pak ya sekalian ya bagaimana asuransi ini mengenai asuransi pertanian asuransi pertanian apakah berlaku di halaman pertanian yang diklasifikasi terkena erosi jadi ada erosi ada rendah sedang tinggi dan apakah itu sudah berlaku asuransi pertanian silahkan terima kasih konservasi tanah yang minim dilakukan ini terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi bagaimana biayanya karena biayanya besar itulah makanya masyarakat enggan atau minim menerapkan aplikasi konservasi tanah dan merana cara menyikapinya iya sebenarnya kalau kita konsisten dengan peraturan yang sekarang sebagai ada peraturan undang-undang konservasi tanah dan air itu jelas sekali bab-bab fasal-fasal yang menyatakan ini kalau tidak begini akan ada risiko lainnya itu saya tidak tahu pasti bagaimana kalau undang-undang itu diterapkan di tingkat masyarakat jadi sebenarnya untuk ini sampai saat ini baru informasi atau penyuluhan yang bisa kita lakukan belum bisa menerapkan apa tindakan dari ini ini passingnya kemudian asuransi pertanian kemarin itu dua tahun yang lalu kita telah ada permentan yang terkait dengan ini yaitu termasuk juga asuransi pertanian saya kurang tahu pasti bagaimana implementasi dari ini apa asuransi pertanian ini disana juga disebutkan ada poin-poinnya daerah-daerah atau tapi saya lihat kemarin itu lebih banyak ke risiko yang perubahan iklim ini kegagalan akibat perubahan iklim misalnya terjadi serangan hama atau terjadi kekeringan yang ini baru dibayarkan klaimnya untuk petani disana yang lain saya belum mendapat informasi bagaimana implementasi dari asuransi pertanian ini terima kasih pertanyaan berikutnya Pak Maswar rekomendasi konservasi apa yang dapat diterapkan oleh petani pada lahan yang sering terjadi kekeringan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan khususnya air limpasan hujan yang membawa kandungan kimia dari pupuk kimia ke sungai dan yang mana berdampak pada kualitas air biota dan pertanyaan berikutnya yaitu mengenai biocar sebenarnya kami juga sudah ada tentang biocar tapi di balai tanah jadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Kurniawan bagaimana penerapan biocar dan apakah biocar ini dapat diterapkan pada segala jenis tanah silahkan Pak oke terima kasih rekomendasi untuk petani yang lahannya kekeringan ini sekarang kami ada kegiatan namanya RPIKA riset inovatif kopulerasif ini pada lahan kering iklim kering di sana itu lokasinya di Sumbawa Barat curah hujan itu terjadi hanya tiga bulan dalam setahun sementara petani ingin membudidayakan ininya lebih banyak istilahnya indeks pertaniannya lebih dari satu hal-hal yang bisa kita lakukan adalah efisiensi utamanya efisiensi penggunaan air baik itu misalnya kalau irigasi misalnya yang biasanya irigasi gelontor kita bisa gunakan irigasi tetes atau irigasi sprinkler dan lain-lainnya ada beberapa penelitian kami sebelumnya kerjasama dengan FAO untuk daerah-daerah seperti ini yang kekeringan ini kita membuat ini berupaya menjaga kelembapan tanah itu lebih lama misalnya kalau kita menyiram sehari ini biasanya dua atau tegak hari lagi harus disiram lagi dengan aplikasi beberapa tadi saya menampakkan misalnya biochar ada hidrogel dan bahan organik pupuk kandang itu bisa penyiraman itu bisa kita lakukan seminggu lagi misalnya biasanya tiga hari sekali interval tiga hari itu bisa jadi intinya adalah menjaga kelengasan tanah bisa lebih panjang itu bisa dengan menerapkan pupuk kandang hidrogel atau biochar dan juga teknik atau irigasi hemat air di samping juga biasanya kalau mau memilih varitas atau jenis-jenis tanaman yang menilai ekonomi ekonomi tinggi untuk misalnya sayuran dan lain-lain itu kira-kira untuk daerah-daerah yang sering kekeringan ini kimia kualitas air penelitian-penelitian pada daerah-daerah ini yang intensif menggunakan zat-zat kimia umumnya itu kalau di pertanian pada lahan hortikultura misalnya di lahan sayur-sayuran tanaman bawang itu sangat intensif sekali menggunakan zat-zat kimia termasuk jadi upaya yang bisa dilakukan untuk itu menginformasikan ke petani bahwa pemupukan misalnya harus menggunakan pemupukan berimbang berimbang istilahnya tepat waktu tepat dosis dan tepat cara cara pemberiannya tepat waktu misalnya kita berikan pupuk pada saat dibutuhkan tanaman tepat dosis jumlahnya kebanyakan petani sebagai contoh kami lihat di Lampung misalnya petani untuk di kebun jagung itu bisa sampai satu ton mengaplikasikan urea dia melihat bagaimana urea per hektare itu bagaimana tanamnya bisa hijau jadi sebenarnya kalau dia kita bisa menginformasikan tanaman itu hanya butuh pupuk segini untuk ini yang lain percuma sama dengan kita kalau kita misalnya hanya dikasih apa bisa menyerap nasi itu satu piring satu hari satu piring satu kali makan kalau satu hari bisa anggap dua atau tiga kali kalau kita paksakan dua piring tiga piring sebenarnya yang sisanya terbuang kita makan sama dengan tanaman itulah yang menyebabkan ininya kalau terjadi hujan itu yang menyebabkan termasuk nanti pesticida dan sebagainya itu itu yang ini ke air penelitian kami di kebetulan di solok melihat itu survei mengevalasi tanahnya itu itu pencemaran itu sangat tinggi sekali jadi upaya yang bisa di ini yaudahlah disamping kalau mengatakan istilahnya restoran menggunakan tanaman-tanaman atau ini yang bisa menyerap ininya tanaman khusus ada juga sejenis misalnya karbon yang karbon biocar biocar bisa juga disananya kita gunakan untuk menyerap kalau biocar tidak menyerap ada tanaman-tanaman mikroba yang bisa ininya ada kita tapi saya belum punya listnya ada teman-teman mikrobiologi ada itu yang bisa mereduksi pencemaran dari zat-zat kimia atau pupuk yang diaplikasikan kelahan pertanian kemudian biocar ini apanya penggunanya cara pengguna penerapan biocar sebenarnya sama untuk jenis apapun karena fungsinya bukan sebagai pupuk dia bisa kalau misalnya tanahnya keras dia bisa memperbaiki struktur tanah tanah bisa meningkatkan air AC atau kandungan udara atau oksigen di dalam tanah jadi dia bisa juga mengikat pupuk maksudnya mengikat secara fisik dia bisa si pupuk apalagi yang kita gabung dengan mikroba itu bisa diikat di dalam pori-porinya si biocar beberapa penelitian kami di Lampung itu biocar itu sampai 4-5 kali musim tanam itu bisa kita bisa bisa menjaga sebenarnya secara teori bisa dia bisa eksis di dalam tanah sampai bahkan seribuan tahun seribu tahun kalau karbonnya dia makanya di dalam aksi mitigasi gas rumah kaca sekarang pemberian biocar itu bisa kita anggap sebagai sequestrasi dari karbon atau menyimpan karbon di dalam tanah dan dia tidak terbatas ininya dia karena dia bukan zat kimia dia tidak dikasihkan banyak ke dalam tanah tidak akan ini tidak malah lebih bagus tidak akan berdampak secara kimia ke tanahnya itu kira-kira terima kasih kemudian saya kembali ke link 3 lagi masih ada pertanyaan ini Pak Maswar tapi ini mungkin tidak begitu ke konservasi tapi saya bacakan saja bagaimana cara mengatasi harga pertanian yang masa pandemi ini begitu murah sedangkan harga produksi seperti pupuk obat-obatan yang sangat mahal kemudian pertanyaan berikutnya yang dari Anonymous juga Indonesia yang notabene lereng dan pegunungan perlu konservasi lahan namun jika ekonomi mungkin namun jika ekonomi menurun ya ini mungkin jika ekonomi menurun ternyata merugikan petani langkah tepat apa yang direkomendasikan oleh BBSDLP jadi kan Indonesia 77% itu kan lereng ya Pak maksudnya memerlukan dana ekonomi mungkin jadi merugikan petani jadi kalau aplikasi merugikan petani jadi langkah tepat apa yang direkomendasikan oleh BBSDLP kemudian pertanyaan terakhir ini Pak apakah sudah ada alat yang mampu mengukur dan menyimpan data-data terkait informasi kondisi tanahnya itu kadar air suhu kesuburan kandungan hara dalam tanah dan lain-lain jadi mengenai alat Pak ini ada teman-teman yang ekonomi sebenarnya dihadir di sini saya lihat di forum ini mungkin dia kalau ada yang mau mungkin silakan aja nanti untuk menambahkan ini menjelaskan harga pertanian yang sangat menurun ya dimana-mana yang kami lihat yang kami alami sebenarnya pada sebagai contoh misalnya di Lampung petani itu kucing-kucingan untuk menanam jadi dengan tentamannya tapi ya kucing-kucingan itu maksudnya ya untung-untungan juga karena kalau kita mereka nanam lebih awal itu berhasil pandan perdana itu harga jagung misalnya bisa 5.700 per kilo itu dari sananya kalau dia dibiarkan ini agak pandan raya itu bisa menjadi 3.200 jadi sebenarnya perlu atau terima kasih Terima kasih. Jadi terkait dengan harga yang turun tadi, kami menyarankan kelembagaan petani yang sebenarnya yang dikuatkan. Sebagai contoh, bagaimana petani, kelompok tani maksudnya di sini, kalau petani-petani secara perorangan agak sulit sekali. Ada kelembaganya, dia bisa berkolaborasi dengan perusahaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pada suatu areal yang dibudidayakan pertanian, misalnya ada bawang merah, atau misalnya kentang di Banjarnegara itu kan, dia sudah ada ini, ada istilahnya off-techernya yang bisa menghandel hasil si petani itu. Jadi petani tinggal men-store saja ke ininya, ke off-techernya itu. Itulah yang nanti bagaimana hasil penjualannya itu didistribusikan. Kalau di Banjarnegara, ini sudah, terutama petani kentang, itu kelembaganya petaninya itu sudah mulai mapan. Bagai contoh, bibit, dia sudah bisa menginikan sendiri, memproduksi sendiri, tidak lagi tergantung dari luar. Kemudian juga hasilnya juga dia ada ini. Jadi di tengkulak itu tidak bisa lagi mengini istilahnya, seenaknya menentukan harga terhadap hasil petani. Sebagai ini, kalau kemarin saya ke Pandai Sike, yang di Sumatera Barat, itu petani bawang merah di sana, waktu petaninya produktifitas juga, 12 ton per hectare. Tapi waktu dibawa ke pasar, ya karena dia tidak punya misalnya alat untuk mengeringkan bawang yang masih segar, si tengkulak di pasarnya. Kalau dia bawa pulang lagi, tidak bisa, istilah, tambah bayi-bayi lagi. Jadi di sana, saya rasa harus kelembagaan petaninya yang harus dikuatkan. Kemudian, hubungan lereng dengan ini. Lereng, ya memang berlereng, itu potensi erosi besar. Tapi ekonomis, Pak. Jadi mungkin, Pak, penerapan konservasi itu memberikan petaninya mungkin mengurangi ruasan lahan. Oh, gitu. Iya. Biasanya ini, penerapan konservasi dan tanah dan air, itu secara otomatis bisa mengurangi lahan efektif. Secara umum, itu memang berkurang kalau kita menerapkan, misalnya, teras bank keras atau sistem LA, itu lahan itu efektifnya berkurang sekitar 15-20%. Misalnya kalau lahan kita satu hektare, berarti sekitar yang lahan efektif untuk diberi dayakan. Itu sebenarnya kalau hitung-hitungannya masuk, Pak. Misalnya bisa menghitung. Kalau tidak ada konservasi tanah dan air, misalnya, si produktivitas dari lahan tersebut berkurang. Misalnya, kalau kita terapkan konservasi tanah dan air, misalnya produksi, anggaplah jagung, misalnya, sekitar 10 ton per hektare. Tapi kalau tidak ada konservasi tanah dan air, pupuknya hanyut, tanahnya ini, produktivitas sekitar 6 ton per hektare, misalnya. Itu bisa kita hitung-hitung sebenarnya. Kalau ada yang menginformasikan itu ke petani, itu bisa dipahami petani sebenarnya. Bisa hitung-hitungan. Untung nggak kalau diterapkan konservasi, berapa untung atau berapa ininya? Itu kira-kira yang ininya yang bisa saya sampaikan analoginya dari penerapan konservasi tanah dan air. Bagaimana? Secara ini memang biayanya tinggi dan termasuk perawatannya juga. Kemudian, apakah sudah ada alat untuk mengukur, misalnya, kelembapan tanah, alatnya ada. Misalnya, kadar air ada. Kita punya kepadatan tanah, kita bisa mengukur. Termasuk tekanan penetrasi tanah. Nah, juga kandungan bahan organik tanah, misalnya. Itu bisa sebenarnya kalau di ini, kita bisa menghitung. Misalnya, berapa pada, kalau terjadi hujan pada lahan ini, berapa hari lagi kita siram. Istilahnya, kalau dia sudah kadar airnya telah mendekati titik layu permanen, supaya terjadi lagi, kita siram air berapa mencapai kapasitas lapang. Kalau data-data dari lapangannya ada, itu sebenarnya bisa kita hitung. Airnya, misalnya, termasuk juga kalau kita kaitkan dengan kesuburan. Itu kira-kira. Kalau mau di ini, alatnya ada. Nah, dan untuk mengukur masing-masing variabel dari kondisi tanah tersebut. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Saya maaf tidak mengecek pertanyaan yang ada di chat room ya, karena memang sudah disediakan link-nya di link tree. Jadi kalau saya cek di chat room, mungkin harus manjat ke atas, cukup tinggi untuk manjatnya ya. Jadi yang saya bacakan hanya yang ada di link tree. untuk itu, Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin masih ditanyakan lagi, mungkin karena tidak saya bacakan yang ada di chat room, mungkin sekarang bisa ditanyakan kepada Pak Maswar, pertanyaannya apa saja yang belum jelas dalam paparan Pak Maswar. Silakan, Bapak dan Ibu. Selamat siang, Pak Maswar. Ya, selamat siang. Saya Nur Mala dari Universitas Terbuka. Saya mau nanya pengalaman Pak Maswar dalam penggunaan bahan organik. Apakah sudah pernah mencoba menggunakan bahan organik yang berasal dari abu cangkang sawit? Abu cangkang sawit. Abu cangkang sawit. Abu cangkang sawit. Abu cangkang sawit. Jadi abu cangkang yang berasal dari kelapa sawit. Jadi apa hasil pengolahan setelah digunakan di kelapa sawit, dalam proses kelapa sawit, kemudian dia limbahnya menghasilkan abu. Nah, abu itu setelah dianalisa ada mengandung haraka, kalium. Nah, apakah Pak Maswar dalam hal ini, dalam konservasi apa, tanah di mana, pernahkah menggunakan bahan organik dari sumber limbah ini? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan abu cangkang sawit secara ini, kami di Balai Penelitian Tanah memang belum untuk kegiatan konservasi, misalnya belum pernah. Tapi dari tandan kosong, kami sudah pernah menggunakan untuk sebagai bahan biocar. Ya, kalau hasil analisanya menunjukkan bahwa cangkang sawit itu tinggi kadar kalium, biasanya juga ada ini-nya ya, SI-nya ya. Itunya, itu memang kalau untuk ini kan, kalau dia telah dijadikan abu, itu kan kita bisa sebagai mineral dari ini. Sudah bisa kita aplikasikan ke tanah sebagai pupuk. Tapi kalau dia dari hasil pembakaran tidak sempurna, melalui pirolisis misalnya, atau biocar, itu dia hanya berfungsi untuk sebagai fisika tanah. Tapi kalau dia sudah jadi abu, itu sudah ada mineral-mineral, misalnya CA, kalium, mungkin menurut saya SI juga tinggi, atau itu bisa digunakan sebagai pupuk atau unsur haran bagi tanaman. Itu kira-kira gambarannya. Tapi kalau dia dijadikan sebagai masih arang, itu hanya sebagai dampaknya ke fisik tanah. Oke, baik. Kalau sebagai amelioran, pembenah tanah itu sudah digunakan, karena pernah dilakukan di lahan gambut, itu bisa meningkatkan pH tanah. Sebagai amelioran. Jadi mungkin karena ada analisanya, memang mungkin belum continue analisanya, jadi mungkin belum bisa dapat sertifikat. Tapi artinya sudah ada yang menganalisa, dan unsur kalium itu ada di dalam kandungan si abu. Begitu, Pak. Ya, betul, Bu. Untuk lahan gambut, itu amelioran itu kan bisa dari abu. Dari abu, makanya petani-petani yang lama itu, dia sebagai contoh di Sumatera Selatan dengan sistem sonor. Dia membakar dulu, membakar dia lahan sekitar 200 sektar persegi, itu dia bakar. Bakar. Baru setelah itu dia tebarkan ini. Jadi si abu dari sisa pembakaran itu, itulah yang bisa meningkat. Di samping dia bisa, karena kita tahu pH tanah gambut itu adalah pH-nya rendah. Jadi dengan adanya si abu, bisa menaikkan pH. Jadi bisa menaikkan pH, dan kita tahu juga, hara itu tersedia pada pH yang relatif normal, sekitar 5,5 sampai 6. Jadi bisa kita gunakan. Itu petani di Sumatera Selatan. Kalau di ini, kisah sukses petani di Kalimantan Tengah, di dekat transbergasi, yang dia dulu transmigrasi pada tahun 1983, itu si lahan gambut itu tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa apa-apa. Tapi waktu terjadi kebakaran besar pada tahun 85, atau ulangnya lima tahun setelah itu, petani mencoba, itu mulai bisa tumbuh, terutama nenas bisa tumbuh setelah disananya. Sekarang ini, petani di tempat transmigrasi, lupa saya yang 15 kilo dari Palangkaraya, itu lahan satu hektare itu, satu bulan bisa untuk tanaman sayuran, karena sekarang tidak dibolehkan lagi membakar, tapi dia sisa-sisa rumput itu sudah dikumpulkan, dibakar dalam satu bak, bahkan ada yang ini, sudah pupuknya itu dikembalikan ke lahan. Ada yang mencampurnya dengan darah-darah sapi, atau apa-apa itu dijadikan sebagai pupuk. Jadi memang benar, untuk lahan gambut, amelioran abu itu sangat berpengaruh terhadap tanaman, itu kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada ya. Jadi karena memang waktu yang membatasi, maka pelaksanaan Bintek ini hampir mendekati akhir waktu. Jadi saya ucapkan kepada Pak Masur atas paparan jawaban-jawaban pertanyaan dari peserta. Dapat saya simpulkan bahwa teknik konservasi dapat berupa metode sikil teknis, vegetatif, maupun kimia, dapat meminimalisir sejadinya erosi dan aliran permukaan. Jadi aplikasi dari metode konservasi dapat menjaga agar partikel tanah yang berada di lapisan atas yang kayak kanhara tidak terangkut oleh air. Praktek dari konservasi tanah ini dapat menjaga produktivitas pertanian agar tidak menurun. dan tentunya kegiatan aplikasi konservasi tanah ini berperan serta dalam food security di Indonesia. Praktek konservasi tanah ini juga merupakan bagian dari nature-based solution, yaitu kegiatan yang mencakup tindakan untuk melindungi, mengeluarkan secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem alami atau yang sudah dimodifikasi untuk mengatasi tantangan masyarakat secara efektif dan adaptif dan secara simulkan memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan juga untuk keanegah rekaman hayati atau biodiversiti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensi dari Bapak dan Ibu peserta BIMTEK kali ini mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan semoga Bapak dan Ibu peserta BIMTEK dapat memperoleh manfaat dari pemaparan BIMTEK kali ini. Sampai jumpa pada seri BIMTEK selanjutnya dari BBS JLP. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Maswar dan Ibu Dr. Rahma Dwi Yustika atas materi dan diskusi yang sangat bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama kepada peserta yang hadir online yang diharapkan untuk mengaktifkan video. set pertama. Set kedua. Rite ketiga Rite ke empat Rite ke lima Rite ke empat Terima kasih atas kerjasamanya Sebelum menutup acara Tidak lupa kami informasikan Bahwa BIMTEK hari ini merupakan Seri kejelapan dari rangkaian Bintek online yang diselenggarakan oleh Mbak Besar Sini Selesai Bintek penduduknya akan dilaksanakan Pada tanggal 13 Oktober 2021 Bapak dan Ibu telah Sampailah kita di penghujung acara Marilah kita mengucapkan puji Dan syukur atas kelancaran yang telah Diberikan dan marilah kita tutup Acara ini dengan membaca Kalimatul Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Kami ucapkan terima kasih atas Partisipasi Bapak dan Ibu Kami mohon maaf atas segala kekurangan Selamat Pak Maswar Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih